Halo semua, jumpa lagi dengan aku Rizky. Di video kali ini, aku mau bagikan 21 settingan yang bisa kita lakukan di Redmi Note 13. Mungkin teman-teman yang baru aja meminang Redmi Note 13, dan mungkin teman-teman yang baru aja pindah nih dari brand lain ke HP Xiaomi. Teman-teman bisa ikutin beberapa settingan kali ini. Dan di beberapa settingan ini, kita juga akan mengaktifkan ya guys, beberapa fitur-fitur tersembunyi dan fitur-fitur keren yang ada di Redmi Note 13. Oh ya, mungkin video ini nanti akan cukup panjang ya guys, jadi aku udah menyediakan timecode di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung aja menuju ke settingan yang kalian inginkan. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke settingan yang pertama. Nah, settingan pertama yang bisa kita lakukan yaitu menghapus bloatware di HP Xiaomi kita. Nah, secara bawaan Redmi Note 13 ini memiliki banyak banget bloatware ya, atau aplikasi-aplikasi bawaan dari HP. Oke, selain bikin homescreen kita jadi tambah clean lagi, dengan menghapus bloatware ini, kita dapat menghemat penyimpanan internal yang ada di Redmi Note 13 kita. Oke, di sini kita bisa pilih aja ya, aplikasi atau bloatware yang tidak kita inginkan, dan kita bisa langsung aja menghapusnya. Nah, kita bisa langsung tap dan tahan, kemudian kita bisa langsung aja pilih uninstall aplikasinya. Oke, di sini aku hapus aja aplikasi-aplikasi yang nggak aku pakai. Di sini ada juga beberapa permainan yang tidak aku pakai. Di sini aku tinggal hapus aja semuanya. Oke, apabila ada aplikasi-aplikasi yang mungkin kita gunakan dan berguna buat kita, ya di sini tidak usah kita hapus. Oke, dan sekarang untuk aplikasi bloatware di HP Xiaomi ku, udah aku hapus semuanya. Ini guys, aku tinggalin aplikasi-aplikasi yang mungkin akan aku pakai. Oke, lanjut kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu mengganti navigasi yang ada di HP Xiaomi kita. Nah, secara bawaan di sini kita diberikan navigasi tombol seperti ini ya, tombol kembali, tombol home, dan tombol resen X-nya dia di bawah seperti ini. Kita akan mengganti dengan navigasi gesture. Caranya yaitu kita bisa masuk ke settingan home screen, kemudian kita bisa masuk ke lainnya, dan di sini untuk navigasi sistem kita bisa pilih. Nah, di Redmi Note 13, di sini ada dua pilihan navigasi sistem, ada yang tombol dan juga gerakan. Kalau aku sih lebih suka menggunakan navigasi gesture, karena navigasi dengan gerakan ini akan mempermudah pengoperasiannya. Kita bisa swipe ke bagian bawah untuk kembali ke home screen, kemudian kita bisa swipe ke atas dan tahan untuk masuk ke recent apps, dan kita bisa swipe di bagian samping kanan dan samping kiri layar untuk kembali. Lanjut, kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu mengganti tampilan layar utama. Nah, di sini ada tiga pilihan layar utama ya guys, ada yang mode klasik seperti ini, jadi mode klasik ini tidak ada mode lacinya ya. Saat kita swipe ke atas, dia akan nampilin pencarian seperti ini. Oke, kita bisa menggantinya. Caranya kita bisa masuk ke settingan yang ada di home screen, kemudian di layar utama, di sini nanti akan ada tiga pilihan. Ada yang pilihannya klasik, kemudian ada yang dengan laci, dan ada mode mudah. Kalau aku sih lebih suka yang dengan laci aplikasi. Oh iya, di bagian bawahnya di sini juga ada beberapa settingan ya, ada rekomendasi aplikasi, di sini aku matikan aja. Di bawahnya juga ada settingan, ada kelola kategori, kemudian latar belakang, bergulir, dan letakkan aplikasi baru di layar utama. Aku aktifin fitur yang di bawah ini. Karena fitur ini cukup berguna banget ya guys, nanti kalau ada aplikasi-aplikasi yang baru kita install, dia akan otomatis ditambahkan ke home screen kita. Oh iya, di home screen ini kita juga bisa melakukan kustomisasi ya guys, seperti mengganti folder yang ada di home screen kita, agar tampilannya jadi makin cantik lagi. Cara mengganti foldernya, kita bisa tap dan tahan pada folder yang ada di home screen, kemudian di sini nanti akan ada pilihan ubah folder. Kita bisa tap, dan di sini akan ada pilihan super folder seperti ini. Ada yang bentuknya reguler, kemudian ada yang diperbesar, dan ada XXL. Teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan kesukaan kalian. Kalau aku sih lebih suka tampilan yang diperbesar seperti ini. Tampilannya jadi makin estetik lagi guys, kita bisa atur aja ke home screen kita. Oke, dan sekarang untuk tampilan HP Xiaomi ku, udah makin cakep lagi ya guys. Di bagian bawah aku menambahkan super folder, dan di bagian atas aku juga menambahkan super widget, atau di bagian sampingnya, di sini aku juga menambahkan beberapa super widget, di home screen HP Xiaomi ku. Di sini kita tinggal mengganti aja wallpaper yang ada di home screen, dan tampilannya nanti akan lebih bagus lagi. Oke, settingan berikutnya yaitu mengatur layar 1 yang ada di HP Xiaomi. Jadi saat kita swap ke bagian samping, di sini nanti akan ditampilkan layar 1 seperti ini. Dan secara bawaan, di sini kita diberikan Google Discover seperti ini ya. Di sini ditampilkan beberapa informasi dari Google. Nah, di sini kita bisa mengganti ya guys, mau Google Discover atau mau e-fold. Kalau aku sih lebih suka yang tampilannya e-fold. Oke, cara mengaturnya, kita bisa masuk ke settingan home screen kita, kemudian kita masuk ke lainnya, dan di layar 1 di sini nanti akan ada 3 pilihan. Ada yang e-fold, kemudian ada Google Discover dan tidak ada. Di sini aku aktifin yang e-fold aja. Dan tampilannya nanti akan seperti ini guys, saat kita swap ke samping, di sini akan ditampilkan e-fold. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan beberapa widget ya. Caranya kita bisa tap di bagian atas, dan kita akan ditampilkan menu widget seperti ini. Di sini ada banyak banget super widget yang bisa kita tambahkan ke e-fold kita guys. Lanjut, kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu mengatur icon aplikasi yang ada di home screen kita. Oke, caranya kita bisa masuk ke settingan home screen, kemudian kita masuk ke ukuran icon. Di sini ada 2 settingan, yang pertama yaitu mengatur ukuran icon aplikasi. Kita bisa sesuaikan aja ukuran dengan kesukaan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa mengatur warna latar belakang. Jadi warna latar belakang ini merupakan tema icon yang ada di HP Xiaomi kita. Di sini ada bawaan, kemudian ada biru, hijau, ungu, dan coklat. Kalau kita pilih salah satu tema, nanti tampilan icon aplikasi yang ada di HP Xiaomi kita akan berubah. Tapi sayangnya di sini masih beberapa aplikasi aja guys, yang support dengan tema icon ini. Belum semua aplikasi support dengan tema icon ini. Oke, di sini teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kesukaan dan tema kalian. Lanjut, kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu mengatur tampilan recent apps yang ada di HP Xiaomi. Nah, secara bawaan tampilan recent apps kita tuh ke bawah seperti ini ya guys, dan tampilannya jadi kurang asik. Aku lebih suka tampilan recent apps yang ke samping. Oke, kita bisa mengaturnya. Caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke settingan lainnya. Di sini kita bisa masuk ke atur item di bagian terkini ya guys, dan di sini akan ada dua pilihan tampilan recent apps. Ada yang vertikal dan horizontal. Kita bisa pilih yang tampilan horizontal, dan nanti tampilannya akan ke samping seperti ini. Oh ya, di bagian atas ini kita juga bisa menampilkan informasi RAM yang ada di HP Xiaomi kita ya guys, dan kita bisa kembali ke settingan home screen. Oke, di sini akan ada settingan tampilkan status memori. Kita bisa aktifin aja fitur yang satu ini. Dan nanti saat kita membuka recent apps di bagian atas, akan ditampilkan informasi RAM yang terpakai di HP Xiaomi kita. Nah, punya aku di sini masih 5,2 GB ya guys, dari 8 GB plus 4 GB RAM virtual. Dan dengan mengaktifkan fitur ini, kita bisa lebih gampang lagi ya memonitor penggunaan RAM yang ada di HP Xiaomi kita guys. Lanjut, kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu mengatur keyboard yang ada di HP Xiaomi kita. Karena secara bawaan, di sini ada beberapa settingan keyboard yang menurutku cukup mengganggu ya guys, seperti auto-correction. Oke, cara settingnya di sini kita bisa langsung aja masuk ke settingan keyboard yang ada di HP Xiaomi kita. Dan di sini aku cuma atur di auto-correction aja sih guys, kita bisa masuk ke masukan, kemudian di koreksi otomatis. Di sini kita non-aktifkan. Selain itu, di sini kita juga bisa mengganti beberapa settingan, seperti mengganti bahasa, kemudian emoji, dan kita juga bisa mengatur tema yang ada di keyboard kita. Dan di sini aku cuma melakukan settingan untuk mematikan auto-correction aja sih guys, karena sejauh ini settingan keyboard yang sangat mengganggu tuh auto-correction-nya. Aku sering banget terjadi tipu kalau pakai auto-correction. Lanjut, kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu mengupdate semua aplikasi yang ada di HP Xiaomi kita. Nah, secara bawaan di sini aplikasi yang ada di HP Xiaomi kita tuh versi lama ya guys, dan kita perlu melakukan update. Agar fitur-fitur terbaru yang ada di HP Xiaomi kita itu bisa aktif. Nah, cara update-nya kita bisa masuk aja ke bagian setting, kemudian kita masuk ke pembaruan aplikasi sistem. Dan di sini nanti akan ada beberapa aplikasi sistem yang perlu kita update, dan kita bisa langsung aja update semuanya. Yap, kita bisa langsung aja pilih update semuanya. Di sini nanti semua aplikasi sistem yang ada di HP Xiaomi kita akan terupdate ya, seperti aplikasi music, FM, tema, kamera, dan lain sebagainya. Dan setelah kita mengupdate aplikasi sistem yang ada di HP Xiaomi kita ini, nantinya beberapa fitur-fitur baru yang ada di aplikasi sistem HP Xiaomi kita akan diaktifkan. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu mengaktifkan AOD atau Always On Display. Nah, Redmi Note 13 ini dia udah menggunakan layar AMOLED ya guys, jadi udah support dengan AOD atau Always On Display. Yap, kita bisa langsung aja masuk ke setting, kemudian kita masuk ke tampilan selalu aktif. Dan di sini kita bisa masuk ke settingan AOD atau Always On Display. Kita bisa langsung aja aktifin fitur ini, tapi sayangnya di sini dia masih mentok di 10 detik aja ya guys, belum bisa selalu aktif. Dan di bagian bawahnya di sini juga ada beberapa tampilan tema AOD atau tema Always On Display yang bisa kita pilih. Tonton-tonton bisa pilih aja sesuai dengan kesukaan kalian. Kemudian kita bisa langsung aja pilih terapkan. Dan sekarang untuk AOD kita akan otomatis aktif di HP Xiaomi kita guys. Oh ya, selain Always On Display, di sini kita juga bisa mengatur efek notifikasi. Nah, di bawahnya di sini ada efek notifikasi, kita bisa langsung aja pilih. Dan di HP Xiaomi kita akan ada beberapa pilihan efek notifikasi yang bisa kita pakai. Jadi nantinya kalau ada notifikasi masuk tuh di samping layar HP kita akan ada efek seperti ini. Kalau teman-teman kurang suka dengan efek-efeknya, kalian bisa pilih aja yang jangan tampilkan efek. Lanjut kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu mengaktifkan tab 2 kali untuk mematikan dan menghidupkan layar HP Xiaomi kita. Fitur ini juga bisa bikin tombol power HP Xiaomi kita bisa lebih awet lagi. Karena dengan fitur ini kita tidak perlu lagi ya guys menekan tombol power untuk menghidupkan ataupun mematikan layar HP Xiaomi kita. Oke, cara aktifnya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita bisa langsung aja masuk ke tampilan selalu aktif dan layar kunci. Di bawahnya di sini nanti akan ada settingan ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar saat perangkat terkunci. Kita bisa langsung aja pilih fitur ini. Dan sekarang untuk mematikan HP dan juga menghidupkan HP, kita tidak perlu klik-klik atau menekan-tekan tombol power di HP kita. Kita cukup tab 2 kali di bagian layar untuk menghidupkan layar dan tab 2 kali untuk mematikan layar. Fitur yang cukup berguna banget. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu mengaktifkan komedi wallpaper. Nah, buat teman-teman yang suka bosan dengan wallpaper yang ada di HP-nya, kita bisa menghidupkan komedi wallpaper. Jadi dengan mengaktifkan fitur ini, nantinya untuk wallpaper yang ada di HP Xiaomi kita bisa berganti-ganti secara otomatis. Caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke settingan layar kunci, dan di sini akan ada fitur komedi putar wallpaper. Oke, kita bisa langsung setuju, dan kita bisa hidupkan fitur komedi putar wallpaper-nya. Di bagian bawahnya juga ada kategori yang bisa kita pilih. Dan sekarang untuk wallpaper yang ada di layar kunci kita sudah bisa berubah-ubah secara otomatis. Oke, jadinya bikin tampilan jadi makin bagus dan nggak nge-boss ini lagi ya, guys. Lanjut, kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu mengaktifkan refresh rate layar. Nah, di sini Redmi Note 13 itu udah memiliki refresh rate layar yang tinggi ya, yaitu di 120Hz. Kalau teman-teman ingin merasakan sensasi scrolling-scrolling yang smooth, di sini aku sarankan teman-teman mengaktifkan fitur 120Hz-nya. Cuma konsekuensinya yaitu baterai kita akan sedikit lebih boros. Caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke tampilan, dan di sini kita bisa pilih di rasio penyegaran layar. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aja yang 120Hz ya. Lanjut, kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu mengaktifkan efek suara. Nah, di sini kita bisa aktifin Dolby Atmos ya, di aplikasi YouTube kita. Dan kita langsung aja masuk ke cara aktifinnya. Kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke suara dan getaran. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, di sini ada efek suara. Nah, di sini kita izinkan aja. Kemudian di bagian atas, di sini untuk efek suara, teman-teman pilih yang Dolby Atmos ya. Dan di bagian bawahnya, di sini juga ada beberapa preset yang bisa kita pakai. Ada 9 preset yang bisa kita pakai, dan kita juga bisa melakukan preset manual, atau bikin preset sendiri. Teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kesukaan kalian. Nah guys, setelah kita mengaktifkan fitur Dolby Atmos ini, nantinya di kode alat video kita akan dimunculkan Dolby Atmos. Kita bisa pilih aja, dan di sini nanti akan ada beberapa preset yang bisa kita atur di HP kita. Ada preset 0, kemudian preset 1, 2, dan 3. Teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kesukaan kalian ya. Lanjut, kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu mengatur notch yang ada di HP Xiaomi kita. Nah, secara bawaan di sini kita diberi tampilan dengan dot display seperti ini ya. Jadi kameranya itu ditampilin bulat di bagian atas. Kalau teman-teman kurang suka, dengan tampilan yang seperti ini, kita bisa menggantinya. Caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita bisa masuk ke notifikasi dan pusat kontrol, dan di sini kita bisa masuk ke bilah status. Oke, di bagian bawahnya di sini ada pilihan mengatur notch. Ada dua pilihan, ada yang tampilkan dan ada yang sembunyikan notch. Jadi dengan kita menyembunyikan notch ini, nantinya untuk tampilannya di bagian atas akan berwarna hitam seperti ini. Bulatan kameranya itu disembunyiin di bagian tengah ini guys. Lanjut, kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu mengaktifkan fingerprint yang ada di HP Xiaomi kita. Nah, Redmi Note 13 ini, dia udah menggunakan under display fingerprint ya guys. Jadi fingerprintnya itu ada di bagian layar HP kita. Cara mengaturnya, kita bisa masuk ke setting, kemudian kita bisa masuk ke sandi dan keamanan. Berikutnya di bagian fingerprint, di sini kita bisa langsung aja atur. Lanjut, di sini kita juga bisa mengganti tampilan dari animasi sidik jarinya. Kita bisa masuk ke setting yang ada di bawahnya. Di sini ada beberapa pilihan animasi sidik jari yang bisa kita pilih guys. Kita bisa pilih aja sesuai dengan kesukaan teman-teman. Ada yang neon, kemudian cahaya bintang, dan ada bentuk yang seperti kupu-kupu. Oke, dan sekarang untuk fingerprint di HP Xiaomi kita udah aktif nih. Kita bisa langsung aja pencet di sini untuk membuka layar HP Xiaomi kita. Lanjut, kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu aktifin fitur pengisian daya yang dipercepat. Yap, di sini kita bisa aktifin fitur ini ya guys, untuk mempercepat pengisian daya atau pengecasan HP Xiaomi kita. Caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita bisa masuk ke menu baterai. Berikutnya di sini akan ada fitur tambahan guys, dan di bagian atas ada percepat isi daya. Jadi kita bisa aktifin fitur ini untuk mempercepat pengisian daya yang ada di HP Xiaomi kita. Cuman di sini ada efek samping guys, yaitu HP kita akan lebih cepat panas. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu mengaktifkan jendela mengambang ya, atau floating window. Dan di Redmi Note 13 ini, kita bisa mengaktifkan 2 floating window sekaligus ya guys. Jadi totalnya kita bisa menjalankan 3 aplikasi sekaligus, 2 floating window dan 1 aplikasi utama. Oke, di sini kita juga bisa mengubah tampilan floating window ini menjadi bubble atau balon. Kita bisa swipe aja ke bagian samping seperti ini, dan nanti aplikasinya akan menjadi balon seperti ini. Untuk membukanya kembali, kita bisa tap aja balon yang ada di samping, dan aplikasinya akan menjadi floating window kembali. Untuk menghapusnya atau mematikannya, kita bisa swipe aja ke bagian atas seperti ini. Oke, untuk ATV-nya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke setelan tambahan. Berikutnya di fitur spesial ada jendela mengambang. Teman-teman bisa aktifin aja fitur jendela mengambang ini. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu penambah RAM. Dan ini merupakan salah satu fitur yang disukai oleh teman-teman. Yep, caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita bisa masuk ke setelan tambahan, dan di sini nanti akan ada penambah memori atau penambah RAM. Dan di Redmi Note 13 kita bisa menambahkan RAM HP kita hingga 8GB. Jadi secara bawaan, HP Kutu udah memiliki RAM 8GB. Kita bisa menambahkan 8GB lagi, jadi totalnya nanti akan 16GB. Wah, RAM-nya jadi lega banget. Oke guys, kita lanjut ke fitur yang terakhir nih, yaitu fitur detak jantung. Dan ini salah satu fitur yang cukup unik sih menurutku. Fitur yang jarang-jarang kita temui di HP Android lainnya. Oke, kita bisa masuk ke setting, kemudian masuk ke setelan tambahan, dan di fitur spesial, di sini akan ada tambahan fitur detak jantung. Oke, jadi di sini kita bisa mengukur detak jantung kita ya guys, dengan menggunakan sensor sidik jari. Kita bisa mulai, dan di sini kita izinkan dulu. Yep, kita bisa tempelkan aja jari kita di fingerprint yang ada di HP Xiaomi kita. Oke, dan di sini langsung dimunculkan ya guys, untuk detak jantung saya, yaitu 67. Apakah ini akurat atau tidak, teman-teman bisa langsung aja komen ya di kolom komentar. Oke, dan itu tadi guys beberapa settingan yang bisa kita lakukan di Redmi Note 13. Dan sekarang tampilan Redmi Note 13 ku jadi makin cakep dan makin fungsional lagi. Oke, dan kira-kira fitur mana nih yang menjadi favorit teman-teman, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya. Rizky. Terima kasih.